Pembalap liar memilih kabur ke perkampungan. Mereka kemudian meninggalkan begitu saja motornya di depan rumah warga dan kabur. Dari hasil gerbekan balap liar tersebut, polisi menangkap dua joki balap liar bernama HIR dan WAH. Sementara motor yang berhasil diamankan sekitar 30 unit. Pelaku balap liar dan puluhan motor tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Patrang. Menurut Topolsek Patrang AKP Mahrobi, pengerbekan balap liar tersebut berdasarkan laporan warga dan pengguna jalan yang resah karena balapan liar. Tak jarang pengguna jalan tertabrak pelaku balap liar. Saya menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kasuari ini, Keluran Kebang terjadi setiap hari trek-trekan anak muda dalam rangka menunggu buka puasa. Hari ini langsung kami tindaklanjuti setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian hasil kami bisa menangkap pengamankan pelaku trek-trekan tersebut. Dan ini sempat masuk-masuk rumah marga tadi? Nah ini tadi setelah kita kejar langsung masuk-masuk ke perkampungan, ke rumah marga dan sepedanya ditinggalkan. Sepeda yang ditinggalkan ini kita amankan, bahkan atau semua. Puluhan motor yang diamankan polisi mayoritas motor modifikasi yang tidak sesuai standar kepolisian. Velikosasi, CTV